Hai 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 guys ketemu lagi dengan Pekam Sifilis adalah sebuah penyakit yang mengerikan yang sering dialami oleh seseorang yang sering melakukan hubungan seksual secara gonta ganti Baik itu dengan sesama jenis maupun dengan lain jenis Penyakit sifilis menyebar dari orang ke orang melalui kulit atau selaput lendir yang memiliki kontak dengan luka tersebut Penyakit sifilis merupakan salah satu jenis infeksi penyakit menular seksual akibat kehadiran bakteri yang disebut Treponimapalidum Maka dari itu berhati-hatilah jangan sampai melakukan kontak seksual secara sembarangan tanpa memikirkan konsekuensinya Pekam lovers tidak penasaran dan bertanya-tanya terhadap penyakit tersebut Berikut beberapa cara mengenali penyakit sifilis dan gejalanya Namun terlebih dahulu sebelum anda melihat tayangan berikut ini jangan lupa di like dan di subscribe ya guys Yang tak kalah pentingnya jangan lupa di tekan tombol loncengnya agar anda menjadi orang pertama kali yang menikmati tayangan berikutnya Terima kasih telah menonton! 5. Mengenal tentang penyakit sifilis Jika ada seseorang mempunyai kebiasaan melakukan kontak seksual dengan beberapa pasangan dan sering melakukan hubungan intim yang tidak sehat Maka jangan heran jika anda terkena penyakit kelamin Salah satu penyakit kelamin yang kerap terjadi pada mereka yang suka bergontak-ganti pasangan adalah penyakit sifilis atau sifilis Atau biasa disebut juga dengan raja singa Sifilis merupakan salah satu jenis penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri Karena orang yang bersangkutan kerap melakukan hubungan seksual multi partner atau bergontak-ganti pasangan dan kaum seksual yang pernah mengalami penyakit ini 4. Mengenali gejala sifilis Sifilis adalah penyakit menular seksual akibat infeksi bakteri Trefonima palidum Penyakit ini dapat menyebabkan kerusakan permanen pada saraf, jaringan tubuh, dan otak jika tidak ditangani Penyakit ini bersifat kronis dan sistematik yang menyerang nyaris semua organ dan jaringan tubuh 3. Mengenali sifilis dengan cara memahami penularannya Setelah mengetahui cara penularan sifilis dari satu orang ke orang lain Anda bisa memperkirakan risikonya bagi diri sendiri Penyakit ini menular dari satu orang ke orang lain melalui sentuhan dengan luka sifilis Luka ini mungkin muncul di bagian luar penis atau vagina Atau mungkin di dalam saluran vagina, anus, dan rectum Luka ini juga mungkin timbul di bibir dan bagian dalam mulut Sifilis tidak menular melalui penggunaan alat makan, dudukan toilet, pegangan pintu, bak mandi, ataupun kolam berenang bersama-sama Melainkan Anda harus bersentuhan secara langsung dengan orang yang terinfeksi Nomor 2 Gejala dan tanda-tanda sifilis Banyak dari para penderita sifilis yang tidak menyadari jika mereka terkena sifilis Dan karena itu mereka tidak mendapat pengobatan yang baik Infeksi terutama didapat apabila ada kontak langsung dengan luka terbuka sifilis yang sedang aktif Sifilis mempunyai beberapa stadium infeksi Setelah terinfeksi dengan sifilis, ada masa inkubasi Yaitu masa sampai sebelum timbulnya gejala luka terbuka yang disebut dengan shanker Sekitar 9-90 hari, umumnya rata-rata saat 21 hari sudah terlihat Salah satunya adalah di mana dalam stadium awal itu Sifilis bisa ada sebuah luka terbuka yang disebut dengan cancer di daerah genital, rektal, atau mulut Luka terbuka ini tidak terasa sakit Pembesaran klenjer lemfe bisa saja muncul Seorang penderita bisa saja tidak merasakan sakitnya dan biasanya luka ini sembuh dengan sendirinya dalam waktu 6-6 minggu Mengenali gejala sifilis pirimir Ada 3 fase pergembangan penyakit sifilis, pirimir, sekunder, dan tersier Sifilis pirimir biasanya mulai timbul antara 10 hingga 90 hari setelah terinfeksi Sifilis pirimir paling sering diawali dengan munculnya luka yang disebut dengan shanker Luka ini berukuran kecil, berupa bulatan keras yang tidak terasa sakit Umumnya memang hanya muncul satu luka saja, namun bisa saja lebih Luka ini muncul saat penyakit mulai masuk ke dalam tubuh Lokasi infeksi sifilis umumnya adalah mulut, alat kelamin, dan anus Luka ini akan sembuh dengan sendirinya dalam waktu 4-8 minggu Dan tidak menyisakan bekas luka Namun hal ini tidak berarti infeksi sifilis telah sembuh Tanpa perawatan yang tepat infeksi ini justru akan berlanjut ke fase sekunder Oke cukup sampai disini dulu ya guys Jika anda merasa seneng jangan lupa di subscribe dan dibagikan kepada kawan-kawannya yang lain Oke terima kasih Sub indo by broth3rmax